Tahu siapa orang ini? Buat kamu yang belum tahu, dia ini Salman Rushdie. 12 Agustus 2022 kemarin, Rushdie ditikam orang tadi kenal pas mau memberi pidato di New York. Insiden ini membuat publik heboh banget. Yang jadi soal kejadian ini malah memicu banyak orang berkomentar yang enggak sedap didengar dan dibaca. Ujaran begini juga menghiasi kolom komentar Instagram Narasi Newsroom. Duh, bikin kaget bacanya. Oke, balik lagi ke Salman Rushdie. Rushdie adalah penulis Inggris Amerika berdarah India. Hari Valentine 1989 adalah hari kelam buat dia. Di hari itu, Ayatullah Ruhullah Khumaini, pemimpin spiritual tertinggi Iran, mengeluarkan fatwa begini. Seluruh umat muslim pemberani dimanapun berada, keluar dan bunuh mereka semua tanpa ragu. Supaya tidak ada yang berani menghina keyakinan sakral muslim mulai sekarang. Siapapun yang terbunuh dalam misi ini adalah syahid. Khumaini konon tersinggung sama novel keempat yang ditulis Rushdie. Judulnya, The Satanic Versus, atau Ayat-Ayat Setan. Sekarang sih, Khumaini sudah meninggal, tapi fatwanya enggak ikut dikubur. Dan gara-gara fatwa ini, Rushdie beberapa kali mendapat ancaman pembunuhan. Nah, Rushdie enggak sendirian. Hitoshi Garashi, penerjemah The Satanic Versus ke bahasa Jepang, bahkan meregang nyawa karena dibunuh pada 13 Juli 1991. Emangnya, apa sih isi novel itu? Novel ini sangat dipengaruhi latar belakang Rushdie sebagai anak dari keluarga muslim India yang tinggah dan menempuh pendidikan di Inggris. The Satanic Versus berkisah soal imigran India yang tinggal di Inggris, seorang aktor film sukses bernama Gibril Farishta, dan seorang aktor suara bernama Saladin Jamca. Sementara bagian yang dianggap menista Islam adalah episode mimpi tokoh Gibril Farishta. Di situ dikisahkan tokoh bernama Mahun yang disebut Utusan Tuhan salah menginterpretasikan firman Tuhan yang ternyata adalah bisikan setan. Episode ini diadaptasi dari sejarah palsu Nabi Muhammad yang disebut pernah menerima firman dari setan. Degambarkan apa yang membuat Khumaini sampai mengeluarkan fatwa. Ya, fiksi yang dianggap menista keyakinan. Perkara ini sebenarnya debatable. Peneliti kajian Islam Muhammad Mas'ud Ibn Ali berpendapat The Satanic Versus adalah novel tentang bagaimana para imigran menghadapi keterasingan, brutalitas, kompromi, dan harmoni. Sedangkan peneliti kajian Islam lainnya, Shad Ali Ashraf, menyebut Rushdi berusaha menyindir Nabi Muhammad dan para sahabatnya serta mengejek kesadaran keagamaan orang-orang. Hanya saja perlu digarisbawahi The Satanic Versus adalah karya fiksi. Karena fiksi, tentu perlakuannya berbeda dengan penelitian ilmiah hingga laporan jurnalistik. Fiksi dan realitas itu sebenarnya berkelindan ya. Fiksi sebenarnya bisa lebih leluasa atau bisa lebih pincah atau mungkin bisa lebih liar daripada realitas. Di dalam cerita fiksi, semua hal yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Mungkin diceritakan, mungkin digambarkan. Betul bahwa realitas tidak bisa lepas meskipun dituliskan dalam sebuah fiksi. Karena pengarang juga adalah bagian dari masyarakat sosial. Lantas, apakah karena ia menyinggung, kita boleh bertindak berber? Saya pikir perlu membaca ulang, membaca keseluruhan. Kalau ada sebuah berita nih, tidak cuma dibaca judulnya saja. Baca dengan isi-isinya sampai selesai. Atau kalau mau masih curiga, baca dong karya-karya yang lain misalnya. Ada beberapa novel lagi dari Salman Rushdie yang menurut kritik itu sangat bagus misalnya begitu. Kenapa bisa dibilang bagus? Kenapa yang ini bisa menghina agama? Karya sastra itu memang dunia kemungkinan. Mau ditafsirkan A, boleh. Mau ditafsirkan B, bisa. Maka kalau misalnya setaniferses mau dibilang menghina Rasulullah atau mungkin menghina agama, mungkin hal itu bisa terjadi. Silahkan dibaca dengan kritis. Tidak kemudian melompat-lompat atau saya hanya ingin membaca yang bagian yang kontroversinya saja. Benar-benar atau enggak, bisa seperti itu. Setelah membaca, lalu apa sih? Kalau misalnya masih, oh ini, yaudah, sekolahnya ini adalah menghina agama. Boleh-boleh saja. Atau dengan menulis kritik sastra begitu dan menyebarluaskannya kepada halayak, tidak apa-apa. Hal itu juga bisa atau boleh mendapatkan tempat, tentu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.